Ia adalah Asep Maulana, yang memilih mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak jalanan. Kabur dari sebuah pesantren merupakan keputusan berat yang harus diambil kala itu. Tetapi, keputusan itu membawanya menjadi seperti sekarang ini. Darah seni telah mengalir pada dirinya. Ia pun ingin terus hidup untuk mengembangkan seni teater. Pelajaran pun diberikan kepada anak-anak jalanan agar mereka semua mempunyai bekal bagi diri mereka sendiri. Situasi hidup yang ia alami tidaklah mudah. Tetapi, hal itu tidak menyuruhkan semangatnya untuk terus mengamen dan memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan. Terima kasih telah menonton!